Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam somya Halo warga cender yang sudah bergabung di live instagram RZD Sayang, dan yang sedang menonton Kumahadamang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini saya Grisel Adita, bisa kembali hadir di podcast dokter kita, tentunya Grisel gak sendiri. Kali ini Grisel ditemani sama dokter Bambang Setiawan SPJP beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita akan membahas mengenai pola hidup sehat supaya kita bisa terhindar dari penyakit jantung ya dok sesuai juga pada tanggal 29 nanti kita akan merayakan atau memperingati hari kesehatan jantung sedunia gimana nih, walaupun kalau misalnya Grisel baca nih dok penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia maupun di Indonesia nah apakah ini tuh menjadi pertanda awareness dari masyarakat sendiri atau memang yang masih belum sadar akan pentingnya kesehatan jantung atau seperti apa sebetulnya tapi ngomong-ngomong soal apa namanya kematian perihal jantung itu sendiri sebetulnya penyakit jantung itu bisa dihindari gak sih dok? nah kita mulai disitu ya betul sekali ya betul sekali Pak Teteh Grisel bahwa memang penyakit jantung itu sendiri merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia maupun di Indonesia dan sangat-sangat mungkin kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin bisa dicegah sangat-sangat mungkin untuk dicegah bahkan kita harus mulai dari usia dini ini mencegahnya bukan udah usia tua baru kita mulai mencegah kita harus mulai mencegah dari usia dini banyak beberapa hal yang bisa kita bahas nanti untuk mencegah penyakit jantung ini yaitu dengan pola hidup yang sehat pola hidup yang sehat jadi sebetulnya kalau misalnya pertanyaannya tadi kata Gisel bisa gak sih dok kalau misalnya penyakit jantung ini dihindari? tentu bisa dengan pola hidup sehat nah makanya untuk wargi Cianjur nih yang punya permasalahan sama jantung boleh nanti kalau misalnya mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar dan boleh langsung ditanyakan ke dokter aja kita akan mulai pola hidup sehat pola hidup sehat yang seperti apa sih dok yang harus dilakukan supaya jantung kita tetap aman ya pola hidup sehatnya sebenarnya banyak ya ada beberapa hal yang mau kita bahas ini sekalian mengedukasi ke masyarakat bahwa preventif atau pencegahan itu sangat penting sebelum terjadi sakit jantung ya satu yang paling sederhana itu pemeriksaan kesehatan rutin pemeriksaan kesehatan rutin ya terutama untuk orang-orang yang sudah di atas 35 tahun ke atas tuh 35 tahun ke atas oke harus lebih aware lagi mungkin ya dok ya kenapa tuh dok? nah satu karena udah umur di atas 35 tahun kita harus memeriksa faktor-faktor resiko untuk penyakit jantung karena udah mulai kesana tuh biasanya faktor resiko udah mulai berdatang salah satunya satu hipertensi oh oke gula diabetes mellitus kolesterol tinggi kebiasaan hidup yang merokok itu tidak sehat kalau memang nanti ada faktor resiko tersebut kita bisa deteksi secara dini kemudian kita kendalikan untuk ke depannya supaya meminimalisir untuk terjadinya penyakit jantung nah pemeriksaan rutin juga itu gunanya adalah untuk itu tadi jadi setiap pemeriksaan nanti kita bisa nilai itu pasien A, pasien B ini resikonya seberapa besar oh oke jadi bisa ketahuan ya dok ya jadi untuk dalam 10 tahun mendatang dengan kondisi yang sekarang dia berapa persen bisa kena sakit jantung jadi ada faktor resikonya ada penilaian stratifikasi resikonya bisa resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi sampai resiko sangat tinggi itu bisa dinilai nanti dari ya tadi dia beliau ada faktor resiko tadi tidak gula, kolesterol tinggi, umurnya berapa, ada tensi tinggi atau enggak kenapa? karena nanti akan mempengaruhi intervensi atau penanganan kita terhadap pasien tersebut jadi akan berbeda sekali mana yang resiko rendah sama resiko tinggi nanti penangannya juga akan berbeda jadi itu pentingnya untuk memperiksa kesehatan secara rutin kesehatan secara rutin kalau gitu yang dibilang rutin adalah berapa bulan sekali dok? oke, bagusnya sih sebulan sekali kalau untuk yang di atas 35 tahun ke atas tapi kalau masih muda kita bisa menilai faktor resiko tersebut paling enggak 4 tahun sekali kita check up 4 tahun sekali check upnya ya dari umur berapa tahun berarti dok? nah, bagusnya kalau memang di bawah 39 tahun kalau pedoman dari Amerika di bawah 39 tahun itu 4 tahun sekali tapi kalau misal sudah di atas itu bisa lebih sering di atas 4 tahun sekali bisa setahun sekali kita check up lagi kalau Grissel sudah bisa cek jantung ya dok? karena berdebar terus ini berdebarnya beda tuh Grissel apalagi mendekati akhir bulan ini iya dok kan takut oleh gitu berdebar, sekanggirnya nyari uluh hati makannya ming makannya sebelah oke, jadi umur sebelum 29 tahun 39 tahun sorry, 39 tahun itu sudah bisa melakukan general check up jantung sebanyak 4 tahun sekali ya? paling tidak 4 tahun paling tidak 4 tahun sekali itu kayak gimana sih dok? boleh di spill nggak? kayak gimana tuh pemeriksaannya? serangkaian pemeriksaannya? oke, biasanya nanti kita tadi pemeriksaan lab eh, pemeriksaan anemesa dulu oke tanya riwayat pasiennya ya beliau punya riwayat gula, kolesterol tinggi atau tidak pemeriksaan fisik itu sendiri ada kelainan jantung atau tidak kemudian yang sederhana itu rekam jantung rekam jantung? rekam jantung jadi kita suruh treadmill nanti biasanya kalau ada sakit jantung dengan treadmill itu kita udah bisa ngeliat awal-awal pas awal-awal kita udah bisa ngeliat di poli ada ya dok ya? di poli ada pengecekan itu? iya, kita bisa medical check up dengan treadmill kita bisa kemudian terakhir kita bisa dengan USG jantung USG jantung semua ada ya dok di RSUD? semua ada jadi nggak ada alasan untuk wargi Cianjur yang nanti nggak ada di RSUD ada nggak sih? sebetulnya ada semua lengkap jadi tidak ada alasan untuk wargi Cianjur tidak melakukan pengecekan di sini ya yuk silahkan datang ke poli jantung lakukan serangkaian pemeriksaan supaya kita tahu bisa lebih aware lagi sama kesehatan jantung kita gitu ya dok ya? oke tadi serangkaian pemeriksaannya seperti itu kadang kan wargi Cianjur mungkin apalagi Grisel sendiri gitu ya kalau misalnya aduh pemeriksaan jantung tuh kayaknya tuh masih kayak masyarakat kayak takutnya tuh kan kayak aduh takut jantungnya mau diapain padahal nggak ya dok ya? nggak diapapain? nggak diobok-obok nggak diobok-obok pernah kok di salah satu konten di Instagram RSUD sayang juga pernah memperlihatkan yang itu ya dok pemeriksaan menggunakan treadmill itu sama Eko juga ada Eko juga ada nah boleh untuk pergi Cianjur dilihat-lihat aja dulu nggak serem kok sebetulnya apalagi kalau ketemu sama dokter sume hapisan oke selain melakukan pemeriksaan secara rutin berarti dok sorry kita ulangi lagi tadi kalau misalnya 39 tahun selama 4 tahun sekali setelah 39 tahun berarti kita harus melaksanakan serangkaian pemeriksaan 1 bulan sekali 1 tahun 1 tahun sekali oke 1 tahun sekali supaya kita bisa lebih medical check up lebih bagus lagi karena kalau nggak salah kalau misalnya untuk jantung sendiri jadi harus ada obat yang terus diminum ya dok iya betul jadi akan lebih baik kita mencegah daripada kita minum obat setiap hari lebih baik mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati betul sekali dok oke selain tadi pemeriksaan secara rutin kemudian pola hidup yang harus kita persiapkan itu apalagi dok nah ini yang paling sederhana lagi kendalikan stress kendalikan stress sama istirahat yang cukup kendalikan overthinking kita itu overthinking salah satunya nggak dok betul pantesan bisa selalu berdebar akhir bulannya susah gimana menghindari karena ini pasti kalau misalnya yang dddd gemes ya gen Z ini pasti selalu overthinking dok sekarang tuh lagi jaman-jamannya banget overthinking ya entah nggak overthinkingin apa yang penting gue overthinking gitu padahal overthinking itu nggak boleh karena overthinking adalah salah satu dari stress itu sendiri ya dok jadi nggak boleh itu gimana cara mengendalikan stressnya kalau boleh tahu dok banyak-banyak healing kayaknya harus healing tutup ya healing gitu melihat pemandangan yang bagus gitu nggak tembok yang sama gitu ya apalagi sama orang tercinta wargi changer gimana punya yang untuk diajak healing karena itu penting banget kan supaya untuk menyehatkan jantung kita gitu harus healing harus healing ya jadi salah satu yang paling penting mendasari pola hidup sehat juga menghindari stress sama istirahat yang cukup sama istirahat yang cukup pola tidur juga ya dok ya pola tidur tuh kalau misalnya kurang dari 6 jam dan tidak berkualitas itu biasanya dia menjadi faktor risiko untuk terjadinya darah tinggi nah itu dia ya dari gici anjur bobo yang nyenyak ya tapi jangan sekarang bobo-nya ya dok ya terus nanti malam aja nanti pasti waktunya tidur baru tidur yang nyenyak oke selain stress oke pola makan kah yang harus dijaga dok betul sekali ini yang paling banyak ditanyakan sama masyarakat nih bahkan pola makan itu salah satu faktor terpenting dan kadang suka salah kaprah oh oke kenapa bisa kayak gitu karena saking pengen sehatnya akhirnya akhirnya nggak dimakan makannya cuma nasi sama takut takut ya padahal sebenernya nggak seperti itu ya harusnya yang seimbang aja seperti apa itu bukan berarti nggak boleh semuanya dimakan tapi dia boleh semuanya dimakan cuma pilih yang baik dan seimbang oke ya satu dari kebutuhan kalorinya kebutuhan kalorinya harus disesuaikan pria dan wanita itu biasanya kalau pria agak lebih banyak dia bisa 2200 kalori sampai 2500 kilo kalori ya kemudian nah sumber-sumber makanannya yang karbohidratnya itu juga dipilih yang baik ya diutamakan yang sumber karbohidrat kompleks jadi yang bukan yang di refine atau dihaluskan seperti tepung-tepungan gitu jangan lebih baik kita memilih kalau orang Indonesia gampangnya ya nasi putih ya kalau misalnya lebih bagus lagi kita bisa pakai nasi merah itu jagung juga bagus karena jagung itu ternyata seratnya lebih banyak ya itu juga bagus jadi jangan malah makan yang mimian gitu itu karena udah produk karbohidrat di refine itu karena penyerpahannya lebih tinggi kadar gulanya juga lebih tinggi itu gak baik itu gak baik ya untuk mimian dihindari apalagi samyang eh super bukan merek ya itu oke 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 terus kemudian ini sumber-sumber protein nah kadang kita suka salah kaprah nih malah yang lebih disarankan malah protein yang lebih banyak protein abadi lebih bagus karena sumber lemaknya lebih rendah kita kalau ada di kondangan malah yang dimakin banyakin dagingnya justru malah sebenarnya yang lebih baik protein abadi oke seperti tahu tempe itu lebih bagus bukan berarti daging gak boleh gak boleh tapi tetap boleh kalau bisa memang lemaknya dikurangi ya dan untuk daging-daging merah tidak disarankan untuk tiap hari tapi seminggu itu maksimal dia 300-500 gram berarti cuma 3 on tuh kalau makan stick cuma satu itu aja tuh ya satu doang ya seminggu itu paling banyak segitu seminggu paling banyak cuma 300-500 gram gram oke kenapa mungkin banyak yang nanya kenapa sih kita gak boleh mengonsumsi terlalu banyak daging-dagingan oke karena daging-dagingan walaupun memang punya protein yang baik tapi memang dia punya lemak jenuh yang tidak baik untuk jantung itu dia tidak baik untuk jantung ya walaupun udah dibuang nih lemak-lemaknya tapi memang dia masih tetap mengandung lemak jenuh yang tinggi yang tidak baik untuk jantung kalau mau mengganti lauk-lauk lebih disarankan itu ikan-ikanan ikan-ikanan ya ikan-ikanan itu bisa setiap hari malah dia seminggu bisa lebih dari 4 kali kalau mau boleh kenapa ikan-ikanan karena dia lemaknya tadi lebih rendah ya lemak jenuhnya bahkan ikan yang sederhana itu yang sering kita makan ikan cangkalang ikan kembung kembung itu bagus ya itu bagus kalau mau lebih mahal lagi ikan tuna ikan salmon tapi kalau misalnya harganya agak mahal kita bisa pakai ikan kembung ikan kembung itu selain proteinnya baik dia juga mengandung omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung nah ikan-ikanan kesudahan ikan asin kali ya dok ya ya ikan asin itu garamnya agak tinggi itu garamnya agak tinggi karena jadi bahaya justru ya dok untuk yang punya darah tinggi kemudian protein karbohidrat nah lemak tadi ya tadi kita disarankan untuk mengurangi lemak terutama lemak jenuh lemak jenuh tadi ya dari daging-daging merah tadi kemudian kulit ayah misalnya itu kulit ayah oke panggil berlemak aja terus minyak goreng minyak minyak kelapa itu juga lemak jenuh makanya kita disarankan kalau ini goreng-gorengnya juga dikurangin tuh terutama yang pakai minyak kelapa gorengan gak boleh gorengan waynya terus kalau bagus lagi ada minyak jahitun oke minyak jahitun kemudian tadi lemak terus yang suka salakaprah itu tadi telur nih masyarakat sering kadang nanyain tuh telur nah telur itu memang kuningnya dia kolesterolnya agak tinggi ya jadi memang tidak disarankan untuk setiap hari dan sehari 3 kali tapi kalau sehari masih ada 1 porsi itu masih diperbolehkan oke cuma 1 porsi saja 1 porsi saja kalau setiap makan itu gak boleh ya setiap makan ada telur lagi telur lagi itu gak saran karena kolesterolnya tinggi tidak boleh ya mengonsumsi telur setiap makan karena itu tadi apa kandungan lemaknya juga banyak ya apalagi di kuning telurnya nah ini yang suka salakaprah juga ini sayur-sayuran sama buah-buahan kadang malah orang malah takut nih makan sayuran katanya takut asam urat padahal gak gitu juga bahkan sayuran itu dia malah baik untuk kesehatan jantung dan sangat disarankan kalau dari pedoman yang Amerika atau Eropa mereka malah sudah memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan jadi disarankan setiap porsi makanan yang kalau bisa makan pagi makan siang makan malam itu harus ada buah-buahan dan sayur-sayuran paling tidak 200 gram 80 buah 80 sampai 100 gram 1 on sayuran bisa sampai 200 gram jadi setiap makan setiap porsinya ada sayur-sayuran dan buah-buahan kenapa karena satu itu dia bisa memperlancar pencernaan kedua dia bisa mengurangi penyerapan dari kolesterol yang kita makan dari lauk-pauk yang tadi kita makan itu sangat disarankan jadi jangan sampai kalau makan tidak ada buah-buahan atau sayur-sayuran apa saja lah yang sederhana tidak usah buah-buah yang mahal bawa pepaya juga boleh yang murah atau buah-buahan sayur-sayuran yang lain bayam kangkung itu boleh jangan sampai tidak makan buah-buahan karena takut asam uran jadi sebetulnya tidak ada larangan ya dok yang ada hanyalah bagaimana cara kita mengatur porsinya supaya bisa tetap seimbang gitu karena segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik jadi harus diatur sedemikian rupa gitu ya kan dok terus ada lagi gak dok makanan-makanan atau yang harus dihindari yang sering ditanyain masyarakat nih kadang minuman kopi kopi sebenarnya kopi itu ada fungsinya yang baik untuk jantung juga oh ada dok karena dia bisa memperlebar mulut darah macu jantung tapi dengan catatan satu kopinya harus kopi murni kopi hitam harus kopi hitam jangan krimi-krimi ya kopi beneran tidak boleh lebih dari tiga gelas seharinya oke jadi sebenarnya kopi masih boleh satu cup sehari ya bapak ya dok tidak tidak boleh lebih dari tiga sehari dan satu lagi dengan catatan tidak menggunakan krim atau gula karena yang bikin gak sehat adalah gulanya apalagi kalau gulanya kebanyakan sama krimnya ya karena dari krim itu lemaknya juga banyak tapi rata-rata orang biasanya adalah banyak gulanya dan pakai krim ya sengaja dibikin krimi ya gitu mana anak senja anak kopi banget nih gitu ya kopi-kopi juga kayak gitu rata-rata kayaknya kalau misalnya sehari gak ngopi itu kayak kureng gitu loh dok jadi kayak harus banget ngopi gitu ya apalagi untuk menaikkan mood itu gak tau kalau misalnya Gisel tuh pikirannya kayak gitu mungkin yang sudah tertanam di otak ini seperti itu karena dulu semenjak ngerjain skripsi pokoknya harus kopi-kopi-kopi mulu gitu padahal itu sebenarnya gak baik ya dok ya terus kadang temannya kopi yang gak baik biasanya yang manis-manis gitu ya manis-manis cemilannya atau sambil ngopi biasanya sambil ngerokok nah itu tuh itu ya itu gimana caranya ya menyadarkan orang orang yang apa namanya perokok berat gitu kasihan juga sebetulnya bukan hanya untuk kesehatan diri sendiri dirinya sendiri tapi oleh lingkungan sekitar apa namanya perokok pasif itu kan kasihan juga terpapar seberapa bahaya yuk deh dok nah jadi perokok pasif juga sama bahayanya dengan perokok aktif resiko kena serangan jantungnya itu sama bahaya sama ya dok iya jadi rugi sebenarnya ya kasihan yang gak ngerokok tapi kena resiko yang sama dengan yang ngerokok tapi jangan juga jadi ngerokok sekalian ya sama aja Cenada udah semuanya sudah diatur ya gak bisa gitu ya tetap kita harus berikhtiar lo suka loh apa namanya hambanya yang berikhtiar jadi tetap harus diikhtiarkan supaya kita tetap melaksanakan pola hidup sehat merokok adalah pola hidup yang tidak sehat luar gizi anjur jadi harus sangat amat dihindari mungkin kalau misalnya yang tadi dokter bilang perokok aktif dan perokok pasif itu sama resikonya gitu jadi mungkin untuk perokok pasif ini boleh banget rada dipaksa gitu ya lingkungan sekitarnya kalau masih ada yang merokok gitu ya tolong diingatkan gitu kematian ada di depan tapi kan memang suka kesel ya kalau misalnya lebih keselnya tuh kalau misalnya ada yang gak tau tempat gitu dok gitu kan bukan hanya apa namanya orang dewasa terus ngerokok gitu ya tapi di samping anak kecil gitu kan itu kan udah sangat kasian banget ya gitu itu salah satu faktor resiko yang ngeri banget deh untuk penyakit jantung ya jangan kalau misalnya vape nih dok karena ini sekarang beredar juga kan vape terus po dan lain-lain terus ada juga jenis rokok yang ini asepnya gak terlalu banyak kok gitu itu sebenarnya apalagi ada yang bilang rokok herbal apakah itu bener adanya jadi sebenarnya udah ada penelitian yang terbarunya kalau vape itu juga sama ya sama bahayanya dok dia juga meningkatkan resiko kena jantung kalau ada orang yang rokok herbal saya tanya sekarang emang rokok gak ada yang herbal ya rokok semuanya herbal kan pakai tembak kok herbal kan iya kan pak iya sama jadi yang namanya merokok tidak disarankan tidak disarankan apapun rokoknya ya apapun rokoknya gak ada herbal gak ada non-herbal gak ada lokok elektrik dan non-elektrik pokoknya rokok dalam judul rokok yang punya asep-asepan jangan hindari ya oke setelah itu pol hidup sehat yang lainnya oh aktivitas fisik dok betul apakah berpengaruh itu sangat berpengaruh bahwa bahkan di Amerika itu sudah diteliti sendiri kalau aktivitas fisik itu sangat menurunkan angka kejadian penyakit jantung dan kematian karena penyakit jantung ya sebenarnya porsinya banyak beda-beda tergantung cuma sederhananya sih bahkan cuma jalan kaki aja aktivitas fisik yang ringan itu sangat disarankan kalau memang kita tidak sempat olahraga ya jadi cuma misalnya kita ke kantor nih jalan kaki naik tangga sendiri itu sudah sangat disarankan daripada kita hanya menjalankan sedentary life atau kejadian sehari-hari kita cuma duduk aja cuma nonton TV tidak disarankan harus tetap bergerak harus tetap bergerak gak boleh mager alias males gerak itu juga menjadi salah satu yang bahaya wargi janjur ini Grisa lagi ngomong sama diri saya sendiri suka masih mager gitu ya kadang emang rasa malas itu harus diperangi wargi janjur dan kata dokter sendiri apapun aktivitas fisik yang bergerak itu baik pokoknya yang penting kita gerak ya dok ya mau aktivitasnya jalan kaki bersepeda lari berenang dan lain-lain aktivitasnya silahkan yang penting kita bergerak jangan hanya duduk betul kalau misalnya mau dihitung jalan kaki kalau misalnya bisa paling tidak sehari itu 4000 langkah itu udah sangat baik tapi kalaupun tidak dengan aktivitas fisik misalnya ibu-ibu yang gak sempat olahraga itu kegiatan sehari-hari nyapu jalan di taman itu udah cukup untuk aktivitas fisiknya itu yang untuk aktivitas ringan ya itu udah cukup tapi kalau mau lebih baik memang harus ada olahraga rutin olahraga rutin yang disarankan memang olahraga jenis aerobik bukan berarti harus olahraga yang senam SKJ itu jenis-jenis aerobik itu seperti lari bersepeda berenang itu disarankan kalau untuk kesehatan jantung satu yang perlu diperhatikan tadi lagi balik lagi ke umur nih oh masing-masing punya wakti masing jadi sebenarnya kita juga gak sembarangan kalau mau olahraga kita perhatikan dulu nih umurnya kalau misalnya umurnya di bawah 35 tahun dan tidak ada faktor risiko itu bebas olahraganya mau langsung olahraga ringan sedang berat itu gak ada batasan tapi kalau sudah di atas 35 tahun apalagi punya faktor risiko misalnya punya dislipidemia atau kolesterol tinggi nah itu sebaiknya kita screening dulu nah screening dulu pastikan dia aman tidak ada sakit jantungnya screeningnya tadi yang saya bilang bisa EKG periksa darah treadmill dia boleh melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang sampai berat atau intensitas sedang atau sampai tinggi kalau memang punya faktor risiko disarankan gak langsung intensitas sedang atau tinggi dia hanya intensitas ringan saja dulu baru kemudian nanti naik-naik dosis kita tes sampai dia bisa mencapai maksimalnya nah kalau untuk menjaga kesehatan jantung kalau asumsinya orang itu sehat disarankan dengan intensitas yang sedang bagaimana intensitas sedang satu olahraganya tadi yang dipilih adalah misalnya jalan cepat bersepeda berenang juga nah kalau intensitas sedang berenang gak kayak atit ya berenangnya yang rekreasional aja untuk sekedar yang santuy gitu ya itu masih intensitas sedang tuh ini mah caranya kita bisa tahu bahwa kita itu intensitasnya sedang ya jadi kalau misalnya kita olahraga satu mudahnya adalah kalau kita udah mulai merasa ngos-ngosan oh oke udah mulai kerasa capek gak sampai berat banget capeknya udah mulai kerasa ngos-ngosan itu tandanya kita intensitasnya sedang itu udah cukup oh oke udah cukup ya jadi lari jalan cepat kalau udah mulai agak capek itu udah intensitas sedang nah itu udah cukup berapa lama kita melakukannya paling tidak 30 menit 30 menit 30 menit seminggu bisa 5 sampai 7 kali itu udah cukup tuh untuk menjaga kesehatan jantung ya jadi gak perlu yang berat-berat sebetulnya ya gitu yang penting kita bergerak dan berolahraga dan waktunya juga cuma 30 menit aja wargi Cianjur jadi gak ada alasan lebih bagus lagi untuk wargi Cianjur yang aduh takutnya ini saya termasuk yang sedang atau yang ringan atau yang berat justru makanya langsung saja periksakan ke poli jantung gitu dokter sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk jadi Grisel akan tanyakan satu pertanyaannya ada dari ibu Ina Yuliana 478 saya usia 33 tahun setiap periksa tensinya tinggi terus 160 atau 150 perseratus terus suka gelisah lemes apakah ada tanda-tanda penyakit jantung dok oke karena ini ibunya muda tapi sudah punya faktor resiko darah tinggi kalau dibilang ada tanda-tanda penyakit jantung kita harus periksa dulu nih nah saya gak bisa bilang langsung disini karena bisa saja ada sakit jantung tapi bisa juga tidak ada dari sebab yang lain makanya kita harus periksa dulu kepentingannya apa tadi yang saya bilang ibu ini harus di stratifikasi atau dinilai nih resikonya dimana apakah resiko ringan sedang berat untuk kena sakit jantung gitu jadi langsung saja datang ke poli bu supaya langsung dites juga ya karena ada alatnya sendiri kan dok tadi oke seperti itu ada dari dokter Andy Pramudia dokter Bambang luft banget lope-lope dokter Andy oke dokter Andy nonton ya oke ada lagi dok dari Bapak Habibi 11 underscore abi Assalamualaikum dokter mau tanya apa kalau kaget banget bisa terkena serangan jantung dok apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang terserang jantung mendadak oke ya ini jadi sebenarnya ini edukasi ini nih apa bantuan hidup dasar lagi tadi jadinya ya satu kalau kaget stress kalau orang-orang itu memang sudah dengan resiko jantung atau dia memang punya riwayat sakit jantung sebelumnya misalnya sudah diketahui pernah serangan jantung atau sudah pernah pasang ring sebelumnya punya gula ya stress kaget aktivitas fisik yang berat itu bisa memicu serangan ya terus kemudian kalau memang sudah pernah serangan jantung tiba-tiba serangan jantung oke kalau memang pasiennya belum pernah berobat ya satu yaitu bebaskan tenangkan pasiennya bebaskan jalan nafasnya jangan sampai ada yang mencekek saluran nafasnya pinggang leher ya kemudian kalau memang istirahat pasiennya ditenangkan kalau memang dalam beberapa menit lima menit dia gak hilang tidak sebaiknya tidak respon masih sakit dadanya sebaiknya langsung bawah tapi kalau memang pasiennya sudah dengan punya sakit jantung dan sudah ada pengobatan tertentu biasanya suka dibekalkan oleh dokter jantungnya obat yang di bawah lidah tuh nah kalau memang sudah ada serangan jantung cobain dulu istirahat diminum obat yang di bawah lidahnya kalau memang hilang berarti gak usah panik gak usah terburu-buru ke IGD tapi kalau memang diulang dia tidak hilang-hilang sampai 3-4 kali sebaiknya ke IGD untuk diteriksa karena takutnya serangan jantung yang berat kalau gak salah soal urusan jantung ini main-mainan waktu gitu ya kalau misalnya kita telat sedikit apalagi kalau sampai pasien yang gak sadar atau tadia keres sebenarnya kita harus tahu nih bantuan hidup jantung dasar bagaimana cara mengeceknya kita bisa menembang menepuk-nepuk pasiennya dia sadar atau enggak kalau memang tidak sadar kita bisa cek nadi disini di deket leher sini cek nadi kalau tidak ada nadi kita bisa lakukan bantuan pompa jantung sama bantuan nafas mungkin nanti sesi berikutnya kayaknya kita masih adakan edukasi bantuan hidup dasar bisa karena itu sangat membantu untuk membantu ya jadi bukan hanya yang seperti yang di sinetron itu tapi itu ada triknya sendiri ya dok ya jadi nanti mudah-mudahan kita akan next konten atau next podcast kita membahas bantuan hidup dasar itu ya gitu ada lagi dari bapak mister dot underscore rizki ihs dok mau nanya kalau feb sama rokok itu lebih bahaya mana ya gak ada bahaya mana sama-sama ya ya kan dok sama-sama tidak disarankan untuk kesehatan jantung oke oke kita gantian katanya dok oh gitu kurang kedengeran agak di atas lagi dok dijepitinnya dijepitin itu oke oke jadi dua-duanya sama sekali tidak disarankan karena sama-sama bahaya jadi gak ada yang lebih lebih aman sama kalau bisa jangan lah ya gitu ya mau mau rokok ataupun feb feb kan memang lebih wangi ya dok ya jadi kita juga gak harus siksa sedaya kalau misalnya mencium gitu menciumnya jadi malah lapar karena rasanya biasanya pisang keju gitu kalau gue bisa gitu ada ada pisang keju jadi wangi gitu kalau grisalnya seneng padahal itu masuk aja makanya dok ya gak boleh oke ada lagi pertanyaannya dari masih dari bapak habibi sebelas dokter apa anak bisa terkena sakit jantung apa yang dimaksud dengan senang jantung sehat kalau untuk anak sendiri sebenarnya sakit jantung gak memanah usia gak memanah usia ya dari mulailah setelah lahir sampai tua itu semua bisa ternas terkena tapi kalau itu untuk anak sendiri biasanya dia beda sakit jantungnya kayak orang dewasa yang temukan faktor resiko ternas terkena berarti biasanya mereka lebih baiknya dengan naik jantung bawaan paling sering naik jantung bawaan itu bisa bocor jantung kalau istilah orang awam bocor jantung atau penyakit jantung yang yang tenangannya beda lagi nih beda tapi memang kalau ada kebuluhan si anaknya capek terus kalau main atau bisa masih sebagian nyatanya cuma sebentar sebentar capek sering batu piler sering kresok itu sebaiknya berat badan sebaiknya bisa di screening karena memang sakit jantung pada anak-anak bisa om ini juga ada ada itu tapi sakit jantung bawah beda 6 jantung jantung kalau gitu jadi bawah lahir gitu ya iya 6 jantung sehat ya jadi bisa ada ada sebenarnya 6 jantung yang sehat yang kita lakukan kalau ada yang tapi memang yang tadi yang disarankan intensitas sedang 30 menit 5-5 kalau minggu itu cukup untuk senang-senang jantung untuk sehat senang-senang jantung untuk sehat gitu ya ada lagi dari Bapak Rangi Rizky di Faza Assalamualaikum Dok saya pilih Pak Kopi lima satu hari satu gula tapi gulanya diganti gula merah kok masih aman dong hehehe iya gak boleh banyak gula lah gulanya diganti gula merah sampai saat ini sih gak dibilang ya gulanya gula merah gula apa yang penting gula itu karena gula mengandung kalori yang tidak baik untuk sehat kalau mau kopi kalau mau kopi berarti pure kopi hitam ya americano bahkan tapi kayak gini gitu karena sedikit baiknya gitu oke jadi tetep ya gak ada yang baik yang mana yang lebih baik kalau misalnya udah apa namanya tentang gula kalau bisa dihindari juga gitu ya ada lagi dari Bapak ini ya Bapak Radel Aji M. Wira Dibrata dok mau tanya kalau tangan solong basa itu masuk penyakit jantung? nah itu belum tentu di jantung nih bisa juga dari kelenjar tiroid biasanya oh oke atau memang metabolisme si Bapak memang tinggi jadi itu sebaiknya kalau seperti itu sih harus diperiksakan di cek kadar form tiroidnya atau kondisi kelenjar tiroidnya kalau memang Bapaknya nanti ternyata positif ada kelenjar tiroid ya kelenjar tiroid memang nanti bisa efek ke jantung jadi memang sebaiknya beresakan karena kalau memang seperti tadi itu bisa ke efek jantung kalau dibiarkan nanti kelenjar tiroid itu semakin berat biar ini juga semakin berat oke seperti itu semoga terjawab semuanya wargi cejur mohon laku untuk wargi cejur yang sudah bertanya tapi kita tidak bisa membaca pertanyaannya nanti bisa langsung di DM dan nanti bisa langsung ditanyakan ke dokter dan juga dokter bisa langsung menjawab di konten instagram lainnya terima kasih untuk wargi cejur kita main-main waktu dokter udah ditunggu sama pasien oke tapi kalau misalnya bisa boleh simpulkan jadi tadi ada lima ya dok ya untuk melaksanakan perlahan hidup sehat yang pertama itu memisahkan secara rutin jantung kita kemudian melaksanakan atau mengonsumsi makanan dan nikmat yang sehat juga dengan gizi seimbang kemudian aktivitas fisik yang penting kita bergerak melakukan aktivitas olahraga yang sedang ya dok ya kemudian pengendalian stress gak boleh stress stress dan dilarang merokok hahaha gila langsung aja gak boleh merokok gitu gijanya terimakasih yang sudah bergabung di instagram dan yang setiap nonton terimakasih juga untuk dokter yang sudah menyempatkan waktu nya hari ini dan ngobrol-ngobrol sama Driselle sekali lagi terimakasih jangan lupa follow instagram facebook tiktok rsud sayang.somea dan jangan lupa like, comment, subscribe youtube channel rsud karena ini akan sangat bermanfaat videonya terimakasih sekali lagi saya Gisela Dita bersama dengan dokter bang bang selwa kami berdua memperdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih